Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda cara menambahkan animasi pada objek di slide PowerPoint. Berikut ini adalah tutorialnya. Pertama yang harus Anda ketahui adalah animasi itu dibagi ke dalam beberapa kategori. Kalau Anda klik animation. Anda boleh perhatikan di sini ada empat kategori. Ada entrance. Entrance di sini maksudnya adalah efek-efek animasi untuk memunculkan objek. Kemudian ada emphasis. Ini untuk memberikan penekanan pada objek. Kemudian ada exit. Exit animation. Itu untuk menghilangkan objek. Kemudian ada motion. Ini untuk memindah. Nah dengan motion ini Anda bisa menggeser objek dari satu posisi ke posisi yang lain. Di masing-masing kategori animasi ini ada banyak efeknya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau Anda ingin lihat keseluruhan efek Anda bisa klik di bagian sini. Anda bisa lihat keseluruhan efek animasinya. Kemudian di bagian sini untuk efek untuk efek memberikan penekanan ya. Kemudian exit. Kemudian ada motion. untuk selanjutnya nanti Anda juga akan menggunakan menu disini efek option add animation untuk menambahkan animasi dalam satu objek. Jadi satu objek bisa dua animasi. kemudian animation paint untuk melihat ya urutan animasinya. kemudian trigger ini tidak akan saya tunjukkan disini untuk pembahasannya. Anda bisa lihat pembahasan tentang trigger ini di video saya tentang cara membuat game edukasi. Kemudian ada animation painter ini untuk menduplikasi atau menduplikat animasi. kemudian disini ada start. Start ini untuk menentukan apakah pilihannya with previous on click atau after previous. Kalau on click itu artinya kalau tidak di klik tidak akan muncul. Kalau with previous akan langsung muncul. Kalau after previous biasanya digunakan di objek kedua dan seterusnya. Jadi kalau misal di objek pertama Anda sudah tambahkan animasi kemudian di objek kedua Anda bisa pilih after previous. maka nanti objeknya akan muncul setelah objek pertama langsung. Kemudian nantinya Anda juga bisa mengatur efek animasinya. Timingnya juga bisa Anda atur. Kemudian durasi ini bisa Anda gunakan untuk mengatur panjangnya animasi kemudian delay untuk mengatur posisi atau urutan dari animasi. tentunya akan lebih mudah nanti saat Anda lihat cara penerapannya. Oke sebelum saya tunjukkan cara menambahkan animasi saya akan tunjukkan dulu yang Anda lihat ini adalah slide atau design slide yang ada di template pro-presentation ini sudah ada animasinya semuanya ya di pro-presentation yang seri 26 ini ada 62 slide ini sudah ada animasinya semuanya kalau menggunakan template seperti ini Anda bisa langsung pakai karena ini sudah include animasi Anda tinggal edit gambar edit tulisan maka slide bisa langsung jadi nah sekarang saya akan tunjukkan cara membuat animasi saya akan copy dulu nah disini yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana cara menambahkan animasi animasi yang akan kita tambahkan adalah animasi untuk memunculkan objek pada umumnya animasi untuk memunculkan objek digunakan pada slide yang isinya menjelaskan beberapa poin bahasan yang akan dijelaskan satu persatu secara berurutan atau bisa juga menjelaskan sebuah proses dimana juga akan ditunjukkan satu persatu secara berurutan Anda boleh perhatikan contoh design ini ini hanya contoh saja anggaplah ini adalah slide yang di dalamnya menjelaskan beberapa poin bahasan dimana kita akan menunjukkan satu persatu secara bergantian sehingga ketika nanti saat dipresentasikan audiens bisa fokus pada poin yang dibahas sebelum kita sebagai presenter menunjukkan poin berikutnya jika Anda mendapati kondisi seperti ini maka hal pertama yang harus Anda pikirkan sebelum menambahkan animasi adalah objek mana yang akan Anda menunjukkan dulu kemudian objek kedua dan seterusnya dalam contoh ini misal yang akan dimunculkan pertama adalah headline nya maka Anda klik dulu setelah itu animation lalu Anda tentukan animasi yang akan Anda gunakan tentukan efek yang akan digunakan Anda boleh pakai efek-efek yang ada disini salah satunya bisa juga Anda munculkan yang lain Anda pilih yang sesuai kebutuhan Anda nah disini saya akan coba tambahkan efek yang ini kemudian kita klik efek option jika kita ingin memilih arahnya boleh dari bawah boleh dari atas kemudian statnya Anda boleh tentukan saya biasanya kalau dalam kondisi seperti ini saya pilihannya adalah with previous jadi saat di slideshow saat slideshow nya terbuka headlight nya akan langsung muncul kemudian kita boleh klik animation pane kita boleh atur durasinya karena ini tadi terlalu lambat saya akan kurangi kemudian kita akan pilih poin kedua kita akan menunjukkan poin kedua urutannya foto dulu kemudian baru tulisan tulisan pertama tulisan kedua jadi urutannya foto tulisan pertama tulisan kedua ini di poin pertama pada poin pertama ini kita akan menunjukkan foto dulu jadi kita klik pada fotonya kemudian kita pilih disini animasi yang akan kita gunakan misalnya fly in pilihannya disini karena ini nanti urutan adalah on click kemudian kita tambahkan yang di tulisan pertama startnya disini pilih with previous atau after previous kalau with previous maka delaynya harus anda atur supaya posisinya berada di belakang animasi pada foto tapi kalau pilihannya after previous akan langsung otomatis di belakangnya kemudian disini kita boleh tambahkan lagi after previous ini untuk effect optionnya juga boleh anda atur ya boleh anda pilih nah disini pilihan saya dari bawah ini juga dari bawah kemudian untuk yang ini tadi ini kan animasinya sama ya kita seleksi dulu seperti ini kita akan atur supaya akhirannya itu lebih smooth kita geser disini kemudian oke kalau di headline tadi itu tidak ada pilihan tidak ada pilihan seperti yang di animasi poin pertama animasi yang ada di foto dan polisannya nah kemudian ketika kita ingin menambahkan animasi di poin yang kedua kita bisa langsung duplikat kalau kita ingin menggunakan jenis animasi atau jenis efek yang sama caranya bagaimana klik dulu pada foto animation painter kemudian klik pada foto di poin kedua klik pada tulisan di poin pertama tulisan yang pertama ya kemudian animation painter klik pada tulisan di poin kedua tulisan yang pertama jadi disini sama nanti kita tidak perlu melakukan pengaturan kemudian lakukan cara yang sama untuk di poin yang ketiga ini sekarang saya akan coba slideshow yang pertama muncul adalah headline nya kemudian kalau kita ingin memunculkan poin yang pertama kita harus klik dulu karena tadi pilihannya adalah on click pada foto poin pertama akan disusul langsung dengan tulisan kemudian ketika ingin memunculkan poin yang kedua anda klik atau enter maka poin kedua akan muncul sekarang sekarang saya akan tunjukkan menambahkan animasi pada bentuk desain yang lain kalau tadi ini kan adalah beberapa poin bahasan yang akan dimunculkan satu-satu bagaimana kalau misalnya seperti ini kalau kasusnya dalam satu slide itu hanya ada satu poin bahasan maka tanpa menambahkan animasi sebenarnya juga boleh itu sah-sah saja karena memang hanya satu poin bahasan tapi misalnya ingin lebih interaktif dengan menambahkan animasi juga tidak masalah nah seperti ini misalnya nah bagaimana membuat seperti ini sekarang saya akan coba copy dulu ini ya copy saya akan paste di sini karena tadi ini masih ada animasi jadi animasinya saya hapus dulu sekarang ini sudah tidak ada animasinya untuk menambahkan animasi langkah pertamanya sama tentukan dulu objek mana yang akan Anda munculkan objek pertamanya kedua dan seterusnya contohnya untuk di kasus seperti ini di contoh ini ya saya akan menunjukkan dulu yang pertama ini di sini saya akan pakai animasi kompres oke nah untuk kompres efek optionnya di sini tidak ada startnya pilih with previous karena ini hanya satu poin bahasan jadi tidak perlu pilihannya on click kemudian kita akan munculkan yang ini ini shape ya startnya di sini saya akan pilih with previous kenapa tidak atur previous karena ini akan saya munculkan bersamaan urutannya bareng ya jadi saya akan atur delay kalau misalnya saya pilih hanya with previous maka nanti munculnya berurutan karena saya tidak ingin seperti itu jadi pilihannya with previous kemudian di atur delay lalu kita atur di bagian sini misalnya pakai yang ini nah yang ini boleh after previous kalau di slide show ya jadi tampilannya lebih atraktif dibandingkan tidak ada animasinya tapi kalau misalnya pun tidak pakai animasi tidak tidak masalah baik demikian tadi ya untuk tutorial cara menambahkan animasi dalam hal ini adalah cara menambahkan animasi untuk memunculkan objek di slide presentasi powerpoint semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial saya yang lain kemudian kemudian Terima kasih.